sharing session oke teman-teman dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia khususnya buat para laboran teknisi lab pendidikan ya SMP SMA kali ini aku mau sharing buat mikroskop ya troubleshooting atau kendala-kendala kecil yang mungkin kalian hadapi dan solusinya apa Oke khusus untuk mikroskop Meiji Mega Meiji Mega nah ini dia mikroskopnya Meiji Mega Mipa 400 made in Indonesia di labelnya ya mikroskop ini sudah sangat-sangat jadul kenapa aku bilang jadul karena mungkin perkiraan saya nih ya perkiraan pengadaannya sekitar tahun 90-an ya karena saya waktu kerja di salah satu sekolah di Jakarta ya 2010 saya masuk itu sudah ada dan saya lihat dokumen-dokumen pengadaannya sekitar tahun 90-an lah ternyata mikroskop ini ada di Bandung juga ada di berbagai wilayah ya di di Indonesia oke kita coba bedah nah disini ada keterangannya nih PT Mega Ultra mikroskop student kode BMK 15 paket alat 47 strip 1 kayaknya sih dulu pengadaan tapi ini udah bukan aslinya ya maksudnya udah dimodif nih dulunya pakai cermin sekarang udah ditambahin kotak kotak lampu LED oke teman-teman ini adalah mikroskop dari customer saya karena saya buka jasa service mikroskop ini adalah salah satu mikroskop dari salah satu sekolah di Jakarta eh sebut saja sekolah menengah gitu ya kenapa saya bikin video ini saya ingin memberikan sedikit tips buat temen-temen ya eh semoga dengan Hai keterbatasan eh apa ya mungkin gini di daerah kalau kalian susah menemukan jasa servis terus jasa servisnya mungkin mahal dan meskipun murah kalau nggak dianggarin juga kan dari sekolah gitu sulit untuk dijangkau ya Nah jadi saya coba bikin video ini semoga bermanfaat buat temen-temen sehingga kalian bisa coba sendiri di rumah Oke eh langsung aja ya temen-temen jadi gini eh pertama kendala yang sering dihadapi oleh si mikroskop ini tentu saja kotor dan jamuran ya ini ada contoh yang belum dibersihin kelihatan banget ini kotor dan ini yang sudah mendapatkan dengan treatment dari saya eh ini punya kasus tuh ini macet ya jadi penggerak sticknya atau pengatur fokusnya tidak bergerak beda dengan mikroskop jenis XSP 12 ketika kita menggerakkan pengatur fokusnya maka tubenya atau tabungnya yang akan naik turun sedangkan mikroskop Megapolar ini ya Meiji itu yang bergerak adalah mejanya nah seperti ini mejanya yang akan naik turun mungkin kita perkenalan dulu dengan bagian-bagiannya di sini ada pemutar revolvernya ya dan disini ada keterangan ada akan ada keterangan di sebelah sini ya kalau kita lagi pilih 40 Oke akan saya buat video part 2 nya ini part 1 dulu ya nanti kita akan bahas gimana cara ketika mikroskop kalian steaknya atau mejanya tuh nggak bisa naik turun nah nanti akan saya bongkar rahasia cara memperbaikinya ikuti terus di channel Cakrawala Mikroskop selamat menikmati